Intro Aku adalah anjing buram Karena itulah aku membunuh-bunuh Aku bisa dibuat tak bernyawa Di kursi listrik yang tahu Jika Diko cukup berbudaya Diko akan merasakan sesuatu yang kurang sepantasnya Ketika mengetahui betapa racun itu Sudah dilujikan kepada seekor kucing Dilanjutkan sebuah pesan Racun ini tidak boleh kena orang lain selain munil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau biasanya kita berbicara tentang hak itu adalah hak asasi manusia Maka detik ini kita bicara hak asasi munil Tepuk tangan dulu untuk omak munil Perkenalkan saya sudah menikah Saya menikah 4 bulan dan istri saya sudah hamil 6 bulan Itu saya pikir hak asasi saya kan melakukan itu Jadi pada saat Istri saya ini hamil 6 bulan Kemudian melahirkan Itu kemudian saya ada hak asasi saya yang itu ternodai Saya hak asasi saya adalah Saya mendapatkan ketenangan Tapi ada banyak kemudian bambas sebelah rumah itu yang resep Bilang begini Wan, istrimu suruh banyak makan belut Biar nanti kalau lahir anakmu normal Kalau lahirnya seperti belut perocot begitu enggak masalah Yang ini susahnya kalau nangkap ya kan Perocot Eh, 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 anakku, anakku, anakku Eh, itu kan kita usahkan Ya kan Sebenarnya kalau biar lahir normal itu enggak usah belut Cukup makan keong Keong itu kan kalau biar keluar dari rumahnya kan cukup dikasih bau mulut kan Haa, haa Sekarang kalau ada ibu-ibu yang mau melahirkan Tuh, buka Haa Nanti anaknya keluar kerembuk, kerembuk, kerembuk Tapi pada saat saya masih kecil Pada saat saya masih kecil Itu ada hak asasi saya yang itu ternodai Apa? Hak untuk ingin tahu Saya nanya ke Mbak Seah Mbak, anak itu kalau lahir dari mana? Mbak Seah jawab Dari kuping Iku menungso popo-popo Ya Cowoknya ya Kalau memang ada anak lahir dari kuping Pasti lahirnya dibantu dengan atur Tuh, so sini dah sananya lahir Menakutkan Jadi udah pada saat bayi lahir Itu bayi itu memiliki sebuah hak Hak apa? Hak untuk menyusui Hak Hak anak menyusui Ya Pada saat bayi lahir Itu ada namanya IMD Inisiasi Menyusui Bini Inisiasi Menyusui Bini Jadi bayi lahir Normal Itu langsung ditaruh di atas perut ibunya Untuk nyari di mana susunya Tidak boleh dipaksakan kayak charger laptop Coklat Gitu kan Gak boleh Jadi anak bayi itu kan Kerembuk, kerembuk, kerembuk Itu nyari susu Nyari susu Itu saya itu gak tahan Kan lama banget kan Kayak siput gitu kan Ayo naik Sudah kelihatan itu loh Dugung gitu loh ya Sudah ajar kamu Jangan malu-maluin Bapak kamu Ini telah beneran Kamu gak tau Bapak gelap bulit aja Bisa tau kok ya Begitu harusnya Kerembuk, kerembuk Ini Inisiasi Menyusui Deniz Ini kalau ibu-ibunya Ini orang biasa gak masalah Kalau susah itu Kalau ibunya itu jupi Tinggi banget ya Lepar gitu kan Ini penyesal Dan kemudian Kalau kita bicara tentang hasilnya Sudah berapa menit mas 2 menit 50 detik ya Kurang lama berarti Baik Saya berbicara tentang hasilnya Jangan dikorupsi loh guys ya Badan sampe gendut koruptor Ini banyak yang makan Jadi begini Kita bicara tentang hasilnya Saya dulu itu kuliah itu 7 tahun 14 semester Siap mahasiswa abadi kan Jadi begini loh Kuliah 14 semester Mungkin bagi orang itu Gila nih jijik ya Tapi jangan salah Hanya orang-orang tertentu yang bisa sampai level 14 Itu kan menyenangkan Ya juga teman-teman harus paham Bahwasannya Ada hak sasi Kalau manusia itu kan punya hak sasi manusia Di anggota tubuh kita juga punya hak sasi Apa? Kita ini sudah mulai ternodai hak sasi kita Dengan adanya hotpan Hotpan itu kan semakin sini kan semakin tinggi Ini kan eksistensi celana dalam kan mulai terbesar kan Orang pake hotpan itu kan mungkin begini kan masih enak Pas duduk Celana dalamnya nyalik Set Masuk-masuk gitu kan Lama-kelamaan Kurang satu menit Oh enggak Jadi kan begitu loh Celana dalam kan Hotpan itu Makin lama kan pake naik Makin naik ini Nanti lama-lama hotpan itu tinggal Bagian tinggal 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 saja Jadi orang bilang Mana celana kamu Ini saya sudah pake hotpan Jadi nanti bisa diganti rumpai-rumpai Gitu kan Daun-daun Itu kan yang menarik ya Dan juga yang teman-teman harus mengetahui Hotpan itu selalu ukurannya itu Lebih kecil dari pahanya Ya kan Meski lebih kecil dari pahanya Sehingga bagian kaki ini putih banget Putih bukan karena mulus Tapi darah gak ngalir Sekian dari saya Assalamualaikum Halo semuanya Selamat datang di rumahmu nih Nama saya Nama saya Ban Fahri Saya ganteng Secara teori Kalau suruh praktekmu Rengidi Menurut saya Penegakan Kita gak asasi manusia di Indonesia Itu masih terbelunggu Hal ini terlihat jelas dari kondisi toilet umum di Indonesia Di toilet umum kalian pasti sering ngeliat tulisan kayak gini Habis buang air Harus disiram Kita dipaksa untuk menyiram Toilet ini otoriter Kita gak bisa melakukan perbuatan yang kita mau Misalnya kayak gini Habis buang air nih Eneknya diapain ya Sembah Tapi menurut saya Menurut saya itu Ada orang-orang yang belum bisa menghargai hak asasi manusia orang lain Misalnya hak asasi untuk hidup sehat Ini dilakukan sama orang-orang yang suka meludah sembarangan Saya sebel banget sama orang-orang kayak gini Sebagai cok ganteng Secara teori Saya gak pernah meludah sembarangan Saya tuh tolong meludah di satu tempat aja Yaitu di sembarang tempat Susah kalian tau ya Ludah itu mengandung banyak virus Iya Ada infeksi, ada virus Ada HIV TBC HSBC Nervose Bionc Meskipun ini dianggap melanggar asasi manusia seseorang untuk hidup sehat Belum ada aturan yang jelas buat ngatur Menghukum orang yang meludah sembarangan di Indonesia Kalau di Inggris ya Meludah sembarangan itu didenda 2 juta rupiah 2 juta rupiah Bayangin Kalau dibayangin kalau misalnya Hukum ini diperlakukan di Indonesia Kalian meludah sembarangan sekali aja Sama dengan kalian buang BP Mudah sembarangan 3 kali Sama dengan kalian buang iPhone Mudah sembarangan 100 kali Kalian bisa membeli hukum di Indonesia Jujuk Jujujujuju Pak我就 bebaskan saya Terus ya meskipun di beberapa sisi ke haasasi kita itu dibelenggu masih ada tempat yang memberikan kita haasasi yang bebas, bahkan sebebas-bebasnya ini di tempat ini namanya bioskop kalian sekarang sadar gak sih, banyak orang yang mesum di dalam bioskop, ya gak itu haasasi dimanfaatkan berlebihan tentang-tentang gelap iya padahal ya, padahal ya di bioskop itu ada kamera CCTV-nya, tapi kenapa gak ada petugas yang memperingatkan kalau ada orang mesum di dalam bioskop, apakah toleransi diantara kita ini sudah mati tuh saya gak kebayang, gimana sih situasi di ruang kontrol sisi ini-nya, itu mungkin kayak gini ya eh, itu ngapain ya, bangku A1 sama bangku A2, kok bibirnya nempel terus dari tadi oh, mungkin mereka kembar siang nempel gusi terima kasih sudah mendengarkan aku mau ngomong-ngomong aku mau ngomong-ngomong aku mau ngomong-ngomong aku mau ngomong-ngomong itu semua benar, karena 24 tahun aku tinggalkan, aku punya 3 kawan-ngomong yang telah nama Vincent Vincent Tan, Vincent Prasetya, dan Muhammad Vincent but Mr. Vincent show us that Indonesia is a very colorful country very colorful Mr. Vincent is a Japanese but he has Chinese name, you know it feels like you are eating Gudeg with Fuyung Hai sauce anyway for all of the honorable judges, for all of the comics for all the audience, and for Mr. Gudeg give applause, please I've been remembering Florence C. Homby she was sued and almost got jailed because she insulted people of Jogja she almost got jailed but you have to be able to remember that several months before that there are some religious extremist people in Jogja who destroyed house for worshiping but they didn't get jailed, okay? they didn't get sued in that case, there is one conclusion if you wanna be offensive or insult other people or other places you have to be first, from extremist second, you must not be a woman and third, you must not be ugly and you know what, because of that there is only one person in Indonesia there is only one person in Indonesia who can insult other people and be offensive to other people without getting jailed Prabowo any Prabowo supporters here? any Prabowo? well, if there are any Prabowo supporters well, fuck you and you know what? human rights itself is very connected with something that we call today as law enforcement law enforcement and let me explain to you how law enforcement in Indonesia deal with something very simple like marijuana, okay? in Canada, in Canada the government there destroy marijuana by burying them down at least 60 cm under the ground and in Indonesia the government here destroy marijuana by burning them in front of the public in the police station usually after Friday prayers oh yeah, the police in Indonesia will have an event called Marijuana Wajamaah but this kind of fact this fact actually is a good fact it's a good fact because finally we can know that the government of Indonesia is actually understand about human rights and equality so finally the marijuana can be enjoyed by everyone and also we don't if we have marijuana if we have marijuana we don't need to hide that, okay? we just need to give it to the government so the government will facilitate us to consume it together and this method, you know execution of marijuana this is not actually an execution this is actually a celebration celebration celebrate I wanna go there one day if there is one marijuana execution in Malang I wanna go there maybe my mom will ask brother, where are you going? I'm going to the police station hehehe for what? camping and don't worry mom I will be at home immediately after five days if I remember with Mr. Gupta thank you very much you have been a very good audience thank you very much thank you thank you thank you for the time I am going to come to the police station I am going to come to the police station I am going to come up with the police station when we talk about the police station there is this for a lot of people to the police station Hati-hati kalau hari nanti jatuh Saya gak pernah digituin Saya kan juga pengen digituin Hati-hati kalau hari nanti saya jawab Hati-hati kalau ngomong Lagi pula kemarin Saya ketemu ibu-ibu Anaknya Ibu yang lihat saya Dia hati-hati kalau lihat TV Mas itu korban semengan Ini kok gak enak Akhirnya saya Nah saya ini adiknya juga Dia betul kata ibu-ibu Kata ibumu Hati-hati kalau lihat TV Lihat ibumu Hati-hati 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 Tidak enak Tiga Hati-hati 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 kalau cacet itu sering dibully bahkan toko kartu bully kita loh Dora di explorer pernah salah satu episode Dora bilang gini maka kamu menemani kemendaki gunung kalau saya jatuh ke penas Dora yang bilang bagus lagi pula di Indonesia itu angkot itu sekarang sempur-sempur ya saya kemarin hitap angkot angkotnya ngomong berhenti saya ketabrak lagi pula pemerintah sekarang ingin merencanakan pemotongan harga untuk orang cacet itu kan saya gak suka itu kan mendiskrimensi kita yang kita butuhkan adalah perhatian khusus perhatiannya apa? beli kamu pekerjaan pekerjaan apa? saya jadi pelangkot kan enak kalau saya jadi pelangkot ada ikut menaik pak ini jutsi arah kemana? saya juga gak tahu bu saya kan orangnya pasrah misalnya 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 saya jadi pelangkot saya gak sengaja numpul mobil orang orangnya parah-parah saya jawab ih dranginya sama lo cacat lagi pula biaya kesehatan di indonesia ini mahal sampai 15 juta kadangkan makanya karena itu saya gak sehat-sehat makanya saya gak kuat bayar tapi orang sehat itu dia jadi saya tuh pengen jadi ustaz supaya bisa membuka pengobatan alternatif buat saya sendiri ya dulu itu saya bercita-cita jadi polisi tapi kalau saya jadi polisi bakal punya jabatan masuk tim forensik jabatannya korban coba bayangin ya kalau saya jadi polisi ada yang laporan pak rumah saya kemalingan saya jawab pak saya ini gak bisa ngejar maling jadi tolong bilangin malingnya ya saya tunggu disini saya ini juga pernah bercita-cita jadi aktor tapi karena di indonesia acting saya cuma 3 pertama sakit stroke ketiga 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 tiga ketiga kek di di indonesia ini saya paling bikin sama portal soalnya hal ini yang sepele bagi orang umum bagi saya hal ekstrim melempati portal saja saya gak bisa jadi portal saya agak rival saya cari rumah portal gak ada rival yang sulit portal portal kalau saya ketemu portal saya masih teriak portal hari ini saya bakal mengalahkanmu perpalaan di maja kalau menang dia udah sombong saya ini juga pernah bercita-cita jadi pindah iklan iklan klinik tongfang kalau saya jadi pindah iklan klinik tongfang saya bilang dulu saya caca fisik tapi sebenarnya ada klinik tongfang saya jadi pindah iklan terima kasih klinik tongfang selamat siang wahai korban dari sandiwara pemerintahan melawan lupa 10 tahun kebelakang yang baik dimusnahkan yang jahat diberi tahta kekuasaan apa bedanya pemerintahan sama mantan kita sudah memberikan apa yang mereka inginkan tapi kita dilupakan tidak lebih dari sebuah kenangan selamat datang di negara di mana korupsi miliaran rupiah di penjara 4 tahun sedangkan mencuri sandal japit di penjara 5 tahun ini negara sudah gila iya kan bagaimana bisa sandal japit lebih mahal daripada uang rakyat jangan-jangan itu ya ada waktu jumatan ada orang itu sholat berangkat pakai sepatu waktu pulang dia lihat sandal japit tuker ah lebih berharga sandal japit atau ada orang nikah gitu saya terima nikahnya dengan peralatan sandal japit dengan cupu cadangnya apa-apa atau juga ada ada bapak sudah sekarang gitu oh anakku aku sudah tidak bisa ketah di dunia ini lagi ayo ayahku kau pasti bisa aku tidak bisa sendirian hidup di dunia ini tidak dia maaf dan aku juga minta maaf aku tidak punya harta benar untuk aku wariskan tidak tidak perlu harta itu aku tidak butuh tapi anakku di belakang rumah ada sandal japit satu oke tidak ada apa-apa dan juga selamat datang di negara katanya semua orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak itu apa-apa bahkan di daerah sana itu masih banyak sekolah yang tidak ada lantai keramik tidak ada hiasan dinding tidak ada pintu tidak ada jendela tidak ada atap ternyata sekolah sepak bola dan juga bahkan ada yang mau berangkat sekolah pun itu perlu perjuangan pernah kalian lihat di tv mau berangkat sekolah melewati sungai yang dras dan dalam hanya melewati jembatan tali benar kan? tahu ya itu bayangkan ada anak SD cewek gitu kan dia sudah pamit pada orang tuanya demi pengayang pendidikan kan dia lewat jembatan tali itu hujan hujan angin topan lahar dingin di bawahnya ada Godzilla lewat gitu ekstrim dia sampai kepleset mau mati gancet sampai ujung terus dia berjalan ke sekolahnya tapi di depan sekolahnya ada papan berumuman maaf sekolah libur guru sedang sekultur ke luar negeri dan juga bahkan ada guru itu yang mengajar banyak pelajaran dalam satu sekolah hujan kan kasihan ya dia paginya matematika bahasa Indonesia mengajar bahasa Inggris mengajar pendidikan agama Islam agama Kristen agama Katolik gurunya multi talent ya tahu semua agama aduh oh ya eh oh ya bahkan karena pemerintah ini kurang perhatian terhadap generasi muda dia sampai merebut hak anak untuk bermain ada gitu ada ada anak setelah pulang sekolah dia tidak bermain namun dia membantu perekonomian keluarga dia apa bekerja bekerja jadi dosen bahkan juga ada dia menjajakan kue-kue kue-kue basah gitu keropok disiram berjualan gitu ke kelas demi kelas ke temen-temennya gitu kan dia gak malu ke temen-temennya soalnya temen-temennya jualan juga dia jadi dia ke sekolah itu gak hanya bawa tas sama PR dia bawa pisang goreng bawa tahu berontak bawa pisang isi tahu sambil digoreng terus sampai berontak gitu terus juga ada tahu apa dia akan ditanyai gurunya apakah kau tidak malu berjualan di sekolah ini tidak ibu guru apakah kau berjualan ini demi bar SPB tidak ibu guru saya berjualan ini buat beli kunci unas selamat siang selamat siang semuanya kenalkan nama saya Indra Cahia saya Indra Cahia sekarang kita berdiri disini semuanya kita memperingati satu dekade meninggalnya Munir yang mana hal itu belum ditegakkan tapi menurut saya kalau saya pikir-pikir semua hampir semua orang itu pernah dilanggar hahasasinya termasuk saya gitu saya dulu waktu waktu kuliah dulu saya tuh mau ujian skripsi tuh gak boleh gak boleh karena apa coba karena saya brewoan kenapa coba ini saya pikir kenapa ya saya brewoan kok gak boleh padahal emang kenapa gitu saya gak pernah gak bisa nyimpen contekan di brewo saya gitu gak bisa lagian salah apa gitu brewo saya gitu brewo saya gak pernah nyulik orang enggak pernah nyulik aktivis kenapa gitu kalau berarti saya tanya saya pernah saran gitu ibu kenapa saya gak boleh ujian skripsi karena brewo kamu serem gitu katanya ini stereotyping gak boleh nih kenapa kalau brewo serem gak boleh gitu kan orang ini loh bilang brewo saya serem nerek dia gak pernah liat suri apaloh apa gimana ya gak pernah liat hagrid nambel dor ya iya lagian menurut saya orang brewoan itu gak serem menurut saya orang brewoan itu gak serem kalau orang brewoan serem gak mungkin disembah minggu-minggu ibadah tapi kalau ngomongin ham ini kalau ngomongin ham ya ini kalau kita menelah ham itu apa kenapa ham itu ditegakkan itu pasti kita akan sampai pada suatu konklusi gitu ham itu ditegakkan karena ada penjahat ham karena ada pelanggar ham nah kalau kita ngomong kalau ada kata penjahat ham di otak kita tuh yang muncul apa coba satu nama pasti siapa? orang yang pernah nyulik aktivis terus kabur tau siapa? atau orang yang atau kalau gak tau ini orang yang kemarin gagalnya pres terus ngambek satu nama tau kan? yaudah kita kita sebut aja kalau kita sebut aja orang ini dengan sebutan Mr. P ya? Mr. P tapi kalau ngomongin Mr. P ya bukan ini kalau ngomongin Mr. P ini saya sebelah sama media media tuh over informasi itu kita terlalu dibanyak kita burin micik informasi sehingga kita beko tau gak apa yang komplimen media terhadap Mr. P ini? tegas Mr. P tegas Mr. P tegas padahal tapi menurut saya Mr. P ya haruslah tegas dia kan orang militer gitu orang militer tuh harus tegas tegas siapa? siap asal bapak suka siapa? 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 siap emang ada orang militer kemayu gitu? gak ada gak ada kan? eh Mr. P pimpin apel Tuh malus aneh langsung tuh pake baju doreng lagi aku kan pengennya pake legging macam Asia iya kan harus tegas gitu kan kalau misalkan gini kalau ada orang ya kalau ada kita menguji orang seseorang itu tegas kita kudunya memuji orang itu tegas tuh bukan orang yang sudah tegas gitu kita kayak misalkan memuji gini deh memuji kayak waria gitu waria yang yang kalau nyanyi feminim tau gak? terus pas kita kasih duitnya dia bilang eh kurang wih tegas banget itu baru tegas itu baru tegas kalau Mr. P itu emang tegas tegas jadi kalau ada yang menekan buh lenyap orang itu menurut saya manusia itu egois kenapa? karena manusia itu gak cuma mengambil hak asasi orang lain tapi juga hewan gitu terbukti dengan adanya animal print tau kan animal print cewek-cewek yang suka pake itu legging apa namanya baju zebra baju macan tutul gitu ada loh baju animal print yang diambil dari hewan asli coba hewan asli ini saya gak paham sama cewek-cewek itu gak puas sama bulunya sendiri dia alis dikeril bulu mata di extension bulu kaki di wax gitu tapi dia malah ngambil bulu hewan lain untuk jadi bajunya itu ada coba ini kalau bulu kalau hewan-hewan lain itu yang bulunya diandu tau ini pasti merasa eksistensinya terancam pasti ada macam tutul gitu kan leye-leye di utaman safari ada mbak-bak pakai lagi macam tutul dia liat astagfirullahaladzim dia membunuh temanku dia merenggut asasi temanku terus dia memberikan kabar duka itu kepada temannya lagi eh bro kamu udah dengar kabar duka belum? iya kabar duka soal bau iya dia jadi legging kasihan dia padahal pengen jadi bacaan asia terima kasih nama saya indra assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di omah munir kita tuh sebenernya gak banyak orang menutup hak mereka namun merampas hak orang lain contoh simple itu orang main petasan itu yang nyalain mereka yang kaget kita kenapa gak mereka nikmatin sendiri ya nyalain di toilet kita lihat bing enak tebih nyaring ada efek gimana atau jika lain di kantong ya oh boom ada efek darah-darahnya ya gitu ya saya juga bingung sama tingkat kekuasaan orang main petasan itu gimana mereka menyalakan dilempar terus lari kalau emang gitu maunya langsung aja beli nyalain lepar aja langsung disitu ya jalur 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 ya tempat tangan buat tempat mudir tempat tangan buat tempat mudir saya juga ngeliatin ini lucu ya enak 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 orang main utasan juga yang terlupa enak 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 ada hal lain karena mereka merokok dimana-mana polusi dimana-mana bagi kita yang gak merokok tempat paling polusi paling yang bebas dari polusi adalah smoking area ya tagline merokok sekarang juga aneh-aneh ya tagline merokok makin hari makin supek kalau dulu itu merokok penyerangan kakar serangan jantung dan lain-lain sekarang merokok membunuhmu mungkin suatu saat merokok sakkarpu kamu ini sakit gak takut masih gak takut keselesa kamu ya kankul lho cuas aku cuek tapi aku sayang rokok juga gitu gambarnya itu gak konsisten ya gambarnya rokok itu gak konsisten gambarnya tulisannya kan merokok membunuhmu tapi di gambarnya itu kayak nikmat banget misalnya nikmat seharusnya gambarnya itu orang mati tapi rokoknya tetep hidup itu buat bukti ya rokok aja gak mau mati kalian ngapain mati demi rokok ada katanya itu kalau kecanduan rokok itu disuruh makan permen inget dulu waktu kasus anak kecil yang kecanduan rokok itu anak kecil yang kecanduan rokok wah itu ya itu mungkin dulunya kecanduan permen kasih laukok berhenti makan permennya ketagihan rokok akhirnya kasih permen lagi ketagihan permen berhenti nah ternyata dikasih permen rokok tapi tetep dibakar terus yang menonton hak lagi cewek itu kalau menonton haknya itu berlebihan ada temen saya itu ke mal sama cowoknya ceweknya saya aku mau beli tas itu cowoknya aduh saya gak mau uang kamu gak mau uang ya ya udah pakai uang ke dulu ya nanti kamu ganti ini maksudnya apa yang betul siapa cowok atau dirinya salam hati ngomongnya itu kan gak mungkin cowok umur akun gitu ke cewek ya misalkan wah sayang aku ingin beli sepatu pucal itu aduh sayang aku gak mau uang wah kamu gak mau uang ya ya misalnya kita pulang aja aku juga gak mau uang itu kan bukti kalau cowok itu gak matri jadi emang gak mampu saya mau tarik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Omah Munir Omah Munir teman-teman ini adalah satu tempat museum dimana kita untuk tahu sejarah tidak harus bayar mahal keputaran buat Omah Munir luar biasa kemarin itu saya mau ke museum 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 anggot tapi tidak jadi masuk karena kenapa? hitungannya mahal tiket masuknya mahal 75 ribu berkepala 75 ribu berkepala teman-teman bayangkan itu baru kepala belum tahan belum tahan itu gijal 2 mahal itu ham pelanggaran ham teman-teman menurut saya ini terbagi menjadi dua pelanggaran ham berada pelanggaran ham yang biasa pelanggaran ham biasa dimencakup dengan pencemaran nama baik pemukulan dan penganiayaan baik fisik maupun mental mengenai saya paling benci dengan orang-orang yang suka melakukan bullying dengan mempermasalahkan tinggi badan saya tidak pernah bisa jadi anggota pas jibra padahal itu obsesi saya sejak kecil obsesi sekali saking terobsesinya setelah latihan baris-baris suka apa suka ciri-ciruan itu paling enak tepas mau sholat sama teman-teman gitu kan juruskan soft dan rapatkan barisan kita lagi latihan tante pelanggaran HAM yang paling berat menurut saya adalah tindak korupsi orang yang melakukan korupsi sebenarnya adalah orang-orang yang melakukan pelecehan agama karena mereka sudah tidak memikirkan agama mereka itu apa yang mereka pikirkan cuma apa kata nafsu betul tidak ada bedanya dengan orang-orang yang melakukan onani bahkan bagi saya maaf orang yang melakukan onani sedikit lebih baik daripada orang melakukan korupsi kalau onani apa mereka cuma buang-buang sumber daya manusia kan tapi kalau korupsi mereka jelas-jelas membunuh jutaan sumber daya manusia dan itu jelas buruk kita dari sini teman-teman dari sini saya berpikir dari sini saya berpikir bahwa sumber daya manusia yang terbuang sia-sia itu sebenarnya lebih layak hidup daripada koruptor-koruptor di Indonesia ini matri saya jumlahnya 2 sks kalau nggak apa bisa ulang berapa menit mas masih ada satu lagi pelanggaran HAM ini bisa juga terjadi dalam isu kesetaraan gender dimana seorang cewek ini bisa jauh lebih agos daripada seorang cowok bisa contoh kecil tidak usah sejauh-jauh contoh kecil di toilet di dalam juga di toilet kalau ada cewek di toilet cewek kemudian ada cowok sama masuk toilet yang jadi siapa? cewek tapi kalau ada cowok di toilet cowok kemudian ada cewek sama masuk toilet yang jadi siapa? cewek lagi ya ini membuktikan bahwa cowok tidak pernah dikasih kesempatan tapi ada satu momen dimana seorang cewek tidak bisa mengalahkan seorang cowok kencing berdiri kencing berdiri cewek kalau kencing berdiri itu kan ibarat kayak air mancur yang sedang tersumbat airnya kemana-mana cuman 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 c Saya mau ngomongin hak tentang mengembangkan bakat dan minat. Orang tua kadang sering menghambat-hambati anaknya ya buat mengembangkan bakat dan minatnya. Contohnya saja, saya kemarin itu mau pucalkan, Ibu saya mau pucalkan, kamu jangan pucalkan, kamu fokus sama kuliah kamu saja. Ibu saja yang pucalkan. Gitu ya. Tapi kalau dipikir-pikir omongan orang tua itu kan, emang benar ya. Futsal itu kita bisa menghabiskan 10-20 ribu per hari. Bayangin kalau uang itu kita kumpulkan 2 tahun. Itu bisa buat kita pergi ke Mekah. Bikin lapangan fucalk. Yang fucalk tetap mak saya. Dan gitu ya, saya mau ngomongin hak asasi manusia. Perlu kalian tahu ya, Hak asasi itu bukan hanya milik manusia. Tapi hewan juga punya hak asasi. Contohnya saja, kita kan pernah diajarin ya. Kalau kalian iksa hewan, kalian akan dibalas dengan yang setimpal dikirakan hati. Kemarin ada kucing ya, peratun. Nganyeom, nganyeom, saya siram pakai MS. Biar. Jadi kan enak, nanti berlaka saya disiram sama kucing yang pakai MS. Biar. Jadi ujung-ujungnya saya bukan disiksa. Tapi S.B.K. Challenge saya. Enak diperlaka S.B.K. Challenge saya. Terus ya, ada banyak para pelaku pelanggaran hal yang mereka ini bebas dengan berpergi-perbukian. Saya kenapa? Hukum di Indonesia itu bisa dibeli. Contoh simpel, contoh simpel. Itu ketika kita ditilang. Biasanya kan kita ditilang begini. Ini kenapa? Sembilan sumber satu. Nggak pakai helm. Ini juga. Lampu sen nggak dua. Malah tiga. Kekanan semua lagi. Ya Pak, maaf Pak. Soalnya saya, I stand on the right side. I stand on the right side. Dan ketika kita ditilang ya, kita pasti akan diberi opsi jual ya. Cepat atau sidang. Kalau cepat, 150 ribu. Itu kan mudah ya. Ya saya harus pilihan, boleh mudah. Coba ya, coba. Kalau pilihannya ini yang sulit. Kamu pilih cepat. Sidang. Apa karaokean? Itu pakin sulit. Jauh tadi karaokean. Terus ada lagi ya. Anak pejabat, itu pasti semena-mena dengan namanya hukum. Contoh simpelnya kalau anak pejabat ini kena tilang. Berit-berit, kamu kena tilang. Oh, saya kena tilang mbak. Bapak nggak tahu jabatan ayah saya apa. Emang apa dek? Ketua OSIS. Terima kasih. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Buat kalian semua yang sudah bertahan. Sampai sekarang, putih-putih tangan buat kalian semua. Perkenalkan dulu ya. Nama saya ini Galang Aji dan saya Calo Villa. Jadi Calo Villa itu anak. Saya itu bisa mengangkat sedikit ekonomi keluarga saya. Dari yang dulu itu adik saya, kalau berangkat sekolah selalu naik ojek, di boceng itu kan ojek. Sekarang sudah bisa cintir motor sendiri. Berarti antungan ojeknya di boceng. Dan maka saya sekarang itu udah so-so aneh keciputan gaya. Sekarang kalau di kamar tidurnya banyak mau ucapa pakai obatnya mu yang bakar. Pakainya obatnya mu yang semprot. Tapi makainya masih dibakar. Pak, Pak Asasi manusia, bicara tentang hak di tempat saya dari Calo Villa, itu ada peraturan bahwa setiap Calo Villa berhak menolak tangguh berpasangan yang belum menikah untuk menginap. Kara-kara ini, sekarang di Villa saya itu bersih. Gak ada lagi orang yang masih berpasangan. Adanya musuh berkelompok. Patahal dulu, sebelum adanya peraturan ini. Orang masuk ke Villa saya itu anak-anek dan liar-biar. Pernah suatu hari ada orang masuk ke Villa saya itu ya. Cowoknya satu, cowoknya dua. Terus ada lagi cowoknya dua, ganti yang cowoknya yang satu. Terus ada lagi cowoknya tiga, kata-kata ceweknya ini. Dan bicara tentang hak, menurut saya, di daerah-daerah terpencil, masih banyak sekali warga negara Indonesia yang belum mendapatkan haknya. Seperti hak dasar, hak memilih agama, hak memilih presiden, hak memilih agamanya presiden. Ini yang belum. Terus ada lagi. Banyaknya warga negara yang belum mendapatkan haknya itu karena program-program dari pemerintah. Banyak yang tidak bersinggungan dengan hak-hak mereka yang semestinya. Misalnya, program pembagian kontel gratis. Ini buat apa kontel dikasih gratis kalau beras miskin masih harus dibeli? Dan saya curiga, mungkin kira-kira ini, sekarang kontel itu adalah rasa-rasanya ya. soalnya makanan pokok orang di Indonesia bukan lagi beras, bukan lagi nasi. Tapi kondom. Dan sekarang, rasa-rasa kondom itu aneh-aneh. Ada raja ambu, apel, aneh, titik jahe, apa ya? Anak-anak jahe, jahe, anak-anak jahe, anak-anak jahe, anak-anak jahe, anak-anak jahe, anak-anak jahe, anak-anak jahe, aneh, 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 meskipun bentuk gini, saya dulu itu pemain bola, bola mata, saya tidak memain bola. Dan hak seorang pemain bola itu adalah mendapatkan gaji sesuai dengan apa yang diberikan terhadap timnya. Tapi dalam kenyataannya, banyak pesawat bola di Indonesia itu yang belum mendapatkan hak mereka yang semestinya. Apa yang gajinya sampai nunggu satu bulan, dua bulan, sebabkan ada yang sampai bayar, Jadi wajar ya, kalau timas kita sekarang itu banyak sekali menelan kekalahan Dan saya melihat di banyak media, penyembak kekalahan timas itu karena kita tidak memiliki striker yang house goal Menurut saya kita punya striker yang house goal dan bisa kita goal yang lebih banyak Cuma mereka lagi ikut program kabah pemerintah, dua goal lebih baik gitu Dan yang paling membuat saya kecewa itu asal Indonesia itu kalah dari Belanda Dan media itu terlalu mengaksikan berita tentang kekalahan tersebut Menurut saya harusnya media itu sedikit membuat berita-berita positif Misalnya, Indonesia berhasil menangani bahagian belanda sampai menit 10 gitu Atau mungkin buasa-buasa menjadi pemain yang pemain terbaik karena berhasil mengecah-cah pertahanannya sendiri gitu Atau mungkin bapak-bapak mungkin berhasil menjadi main of the match karena berhasil melakukan 18 kali tembakan ke arah penonton Terima kasih 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 langsung sama dia ya Pak Bapak yang menemukan granat iya Pak pada saat itu Bapak sedang apa sedang BAB BABnya asik kenapa ada kata-kata asik di situ ya kan ini sebenarnya berita tentang fenomena granat atau Pak Adimin penceritaannya wajar gitu Atau mungkin memang dia melakukan observasi pada saat itu kebetulan martawannya lihat jadi pada saat Pak Adimin itu menemukan granat dia memang lagi BAB dan BABnya itu memang lagi asik apa orang BABnya asik terus saya itu terima kasih sekali sama menurut karena berkat perjuangan yang menurut kita akhirnya terlepas dari rezim Orde baru karena rezim Orde baru itu ya ampun kalau mungkin ada yang bilang ini kembali ke zaman enakan zamanku saya bilang ya fuck you lah mungkin kamu merasakan kita yang di timur sana kita orang di Indonesia timur itu oh sing sana banyak dengan Indonesia dengan rezim Orde baru diperbodohi lah dan sebenarnya orang timur itu yang dibanding jadi korban hak kalau di Indonesia ya kita tuh kadang-kadang jadi korban hanya dua kali kadang-kadang saya bisa merasa sedikit kecil hati dari orang timur karena saya tuh kan lahir disana 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 itu kita makanan saja 4 sehat di masa punya itu susah kurang gizi sampai di Tanah Jawa setiap ada perkelahian kita harus maju duluan ini kan tidak masuk apa kayak kita yang kurang gizi tapi kita yang harus kuat mau tak kita yang kurang gizi tapi tetap kita yang harus kuat dan jujur saja selama zaman rezim Orde baru itu Indonesia timur itu ditinggalkan bukan bertinggal ya tapi ditinggalkan oh banyak hal ketinggalan disana dan saya juga mengalami masa kecil yang sangat keras selama zaman Orde baru itu saya tuh sampai harus cari uang sendiri saya harus cari uang sendiri tapi untungnya saya ini kan pintar ya memang ada bakat ada bakat apa ya pengusaha wira usaha dari kecil saya waktu dulu untuk membiayai SMA jajannya saya tuh waktu di SMA kan jamannya saya tuh masih PCD nah untuk membiayai sekolah dan jajannya saya tuh saya berusaha menyewakan PCD-PCD porno di dalam sekolah ya jangan diketahukan namanya juga usaha ya yang penting kan halal ya tapi menyewakan PCD porno di dalam sekolah itu tidak sesederhana yang kita pikirkan karena di dalam sekolah kan pertimb kan memang konsumen banyak konsumen banyak tapi tantangannya juga besar itu guru-guru itu paling suka cari kita punya PCD-PCD porno itu tentunya saya punya otak akhirnya untuk menyembunyikan barang dagangan kami itu kalau yang sekolah zaman dahulu mungkin masih ada gambar pahlawan tidak tahu sekarang itu ada gambar pahlawan biasa direkatkan itu hanya di atas dengan di bawah kemudian akhirnya ada roga-roga disitu kan nah disitulah biasanya gambar-gambar PCD porno itu kita sembunyikan cuma ini agak sedikit merusak memori saya karena apa? karena saya jadinya kurang menghargai jasa para pahlawan soalnya kalau ada orang datang tanya ada misalnya anak murid datang tanya hari, ada yang baru kan? mau yang apa? Perancis, Perancis Perancis itu kayaknya TKU Umar deh kalau ada yang baru hari, hari, ada yang baru hari apa, apa? mau yang apa? yang Cina, eh yang Jepang, Jepang, Jepang yang Jepang? yang Jepang itu kayaknya R.A. Karti ini deh sekarang saya kalau lihat gambarnya R. Karti ini tuh kepikiran Timoci agak merusak pikiran saya, serius tapi pada suatu hari akhirnya bisnis kami ini berhasil di guru-guru di sekolah guru-guru melakukan hasil besar-besaran akhirnya ketemu semua PCD-PCD pornonya saya itu ketemu diambil terus dibakar sama-sama dengan ganja juga dibakar sekalian disitu woi susah saya tapi percaya waktu itu cuma berkat usaha yang gigih akhirnya saya mau mulai lagi bisnis menyuapkan PCD porno ini dari bawah tapi saya akhirnya harus mencari tempat persembunyian yang paling bagus dan akhirnya di sebelah itu saya temukan tempat persembunyian PCD porno yang paling bagus ternyata jangan dibalik ke poster pahlawan tapi dibaliknya ini aja Ernest Prakasa selamat sorry teman-teman semua terima kasih senang wisat berada disini buang tangan buat Pak Jokowi boleh buang tangan buat Pak Jokowi buang tangan buat Pak Jokowi teman-teman tau ini tulisan apa? tulisan iya milik beli bumi maksudnya apa dibalik itu gitu tahun 98 waktu kerusuhan tulisan ini ada di banyak rumah di Jakarta tulisan ini bisa menyelamatkan nyawa orang saya nggak bohong di tulisan ini banyak yang menyoretkan di tembok mereka dengan tulisan ini ada yang pakai pilok, spigol, ada yang pakai lipstick, eyeshadow, nggak apa juga lah apaan aja yang ada gitu ya untuk menyatakan bahwa mereka orang beli bumi bukan orang Cina gitu dan dengan hanya sesuatu tulisan seperti ini mereka bisa selamat keadaannya waktu itu tuh ngeri banget keadaannya waktu itu tuh ngeri banget makanya waktu tahun 98 udah cukup lama makanya begitu kita masuk ke pemilu yang sekarang banyak teman-teman yang tidak merasakan ngeri nya tahun 98 itulah kenapa Prabowo bisa banyak dapet segitu banyak kayak suara ya dan di twitter cukup banyak public figure yang mendukung Prabowo terus mereka dituduh wah ini pasti bayaran, bayaran kalau menurut saya belum tentu belum tentu kalau public figure nge-tweet tentang Prabowo itu belum tentu bayaran bisa aja emang dasarnya goblok gitu bisa aja jangan meremehkan mereka gitu dong belum tentu dibayar ya bisa aja emang tawal aja gitu dari soalnya emm saya tuh sebenernya secara pribadi gak punya masalah sama Pak Prabowo gak ada, cuman saya takut aja kalau jadi presiden ini kita kayak tadi Arya udah bilang salah satu perjuangan dengan campunir kita jadi apa namanya hak asasi manusia ini bisa ngomong bebas gini kalau Pak Pro Presiden saya gak akan bisa ngomong kayak gini teman-teman bisa tapi besok ilang ya kan lu gak kerenes ya? kayaknya kemarin dibatu deh dia mana dia sekarang ya ini ngomong-ngomong kalau di jadet saya ada titik mereng tolong kasih tau ya ada titik mereng disini kalau ngasih tau gitu nanti saya ganti topik aja gitu saya galau apalah yang ringan-ringan gitu tapi pemilu kemarin itu seru banget seperti kentari banyak fitnah-fitnah diarahkan ke Pak Jokowi tapi segala fitnah itu gagal karena menurut saya ada satu peluru yang tidak mereka pakai Pak Jokowi dibilang Kristen, dibilang Cina, dibilang segala macam mereka gak pakai fitnah ini harusnya mereka pakai fitnah ini bilang kalau Pak Jokowi itu gay kenapa gak ada yang pakai jurus itu coba? bilang aja Pak Jokowi itu gay kemarin maju sama Ahok Pilkada soalnya dia suka yang oriental-oriental gitu putih-putih mulus gitu tapi pahalnya Ahok mulus pasti yakin gue Jor, jor, jor wooo merah-merah wooo merah-merah wooo gue berasa Marcus Corison iya tapi, iya tapi beneran maksudnya kalau Pak Jokowi dibilang gay gitu ya paling Ibu Megawati akan Astaghfirullahaladzim tapi kan guru Soekarno putra akan bilang Alhamdulillah kepenang lumayan Abisnya banyak yang nyaman-nyaman Prabowo mengingatkan mereka akan Soekarno Saman Prabowo sama Soekarno cuma satu Punya satu anak laki-laki yang ngontek udah itu doang bersama Dia ada gitu sama-sama main gitu Eh tapi gue punya satu kesamaan sama Pak Prabowo Jujur, kita sama-sama beci asap rokok Gue gak kuat banget sama asap rokok Makanya Mas Butep gue usir Eh mana Mas Butep Tapi gue ngipas-ngipas aja Gak tapi gue sama Pak Prabowo Pak Prabowo juga sangat benci sekali asap rokok teman-teman Ada satu kejadian pada waktu lagi syuting Teman-teman yang film pasti tau ceritanya Jadi beliau datang ke lokasi syuting Ini udah bilang, udah semua kru udah di brief Eh nanti kalau Pak Prabowo jangan ada yang rokok Dia benci sekali asap rokok Siap Tiba-tiba pas beliau datang ke lokasi syuting Ada yang rokok Entah dia mencari adrenalin atau apa gitu ya Entah motivasinya apa gitu Tapi dia ngerokok teman-teman Dan kalian tau apa yang terjadi? Dikampar Ditempele Backhand lagi ya kan? Backhand Buak gitu Bener ini kisahnya apa loh? Buak gitu Tambah rana tuan kedua kopasus Lumayan Tapi ada tapinya mungkin dia merasa bersalah atau gimana gitu ya Setelah kejadian itu ajudannya nyamperin Orang yang digampar dikasih upload isinya uang 1 juta teman-teman Sebagai tangga perasaan bersalah Permohonan maaf Jadi ini hikmah dari kejadian ini adalah Untung syutingnya cuma sehari Karena kalau syutingnya dua hari Besok semua orang akan ngerokok di tempat itu ya Ibu-ibu, anak kecil gitu ya Pak Prabowo Gak, pardon Belum bayar kosan pak Pak, 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 bikin lingkaran pak Kalau lingkaran satu setengah juta ya pak Ada kesamaan sama Pak Prabowo Isi doang satu kali Habis katanya Beliau kalau kampenya naik kuda Gak apa-apa dong naik kuda Dia kan turunan pangeran di Bonoboro Kalau menurut saya sih bukan masalah dia keturunan siapa Masalahnya karena kelapuan dia udah Berapa garis keturunan yang hilang di tangan dia gitu Itu kayaknya lebih penting kalau menurut saya gitu Lalu saya di topoknya gak apa-apa Pemimpin kita sebentar lagi ganti Kayaknya ada yang lagi galau di istana ya Bentar lagi Bukan Pak Isby, bukan Yang lagi galau di istana adalah Duanehnya Pak Isby gue rasa udah-udah legowo Duaneh, kita bentar lagi akan lihat foto-foto kardus Terus ditaruh Instagram gitu Akhus udah dilakban gitu Kelisannya it's so hard to say goodbye Gak rela gitu Dia meninggalkan istana ya Tapi setelah ngeliat dia galak di Instagram Tuh gue baru saja Oh ini mungkin kenapa presiden kita tuh Kayaknya unyu-unyu gitu ya Jendral tapi unyu gitu Mungkin kalau punya istri terlalu galak tuh jadinya gitu gitu ya Jadi gue kalau ketemu Pak Isby gue pengen I kill you bro Sebagai suami gue Abisnya Gila gini loh Kan katanya kalau militer itu tegas Tapi kenapa Pak Isby itu kayaknya mellow banget gitu Dia tuh pernah perang apa enggak dulunya ya Pernah ikut perang gak? Kalau gue rasa kalau dia ikut ke medan perang Diterjun kan cuff Terjun ke medan perang Tentara yang lain pada perang mungkin dia di Mungkin ditenda nulis diary gitu Teman-temannya pada perang dia nulis diary gitu Dear diary Hari ini temanku Johnny kakinya ketembak Sedih sekali huft gitu ya Terus dibikin jadi lagu gitu Ya tapi kita rindu sosok memimpin yang tegas gitu Makanya Kenapa salah satu alasannya itu menurut saya Namun salah satu alasannya Ahok itu bisa mendapat simpati rakyat banyak Karena dia tegas gitu Jadi disini ya setuju ya Pak Ahok jadi presiden Setuju ya semuanya ya Setuju Setuju Gak apa-apa dong Kasih kesempatan Barack Obama aja mesti jadi presiden di Amerika Serikat Setelah negaranya 200 tahun berdeka Tapi Jadi Ahok udah jempol Gak apa-apa tapi nanti foto presiden kan keren Kalau presiden biasa gini kan SBA kan kalian tau foto Pak SBA kan selalu senyum-senyum kentang gitu kan Senyum-senyum Nanggung gitu kayak senyum-senyum nancepirit gitu kan Lu kan gak letas aja senyum Kalau Pak Ahok mungkin jadi presiden fotonya didiming gak akan gini Dia akan gini Terus pernah nanti yang nanya sama gue gini Nus lu kan dukung Ahok Kalau lu gak dukung Haritano waktu jamannya pilkana Eh pilkana lagi pilpres lama ya Pak Haritano gitu Tahu Pak Haritano kan ya Ya maksudnya gini loh Emang mentang-mentang Cina terus mesti gue dukung gitu Emang sih sama-sama Cina Cuman kan beda gitu ya Emangnya Emangnya karena sama-sama Cina tuh sama-sama bagus Emangnya semua telepon karena sama-sama bisa dipakai telepon Emangnya semua telepon sama Enggak kan Iya lah Ahok itu ibaratnya iPhone Haritano tuh mito Beda Beda Tapi ya seperti yang kalian ketahui yang saya sudah bilang berulang-ulang akhirnya agenda kami kesampaiannya temen-temen ya Ya misi underground kami menempatkan Ahok di DKI 1 sudah tercapai ya Ibu kota telah kami kuasai Rasain loh Wah lah Dari kecil Eh Cina Cina Gubernur lo Cina anjing Gue dari kecil tinggal di Jakarta ya Gak pernah mimpi punya gubernur Cina beneran Gak mungkin Ah gimana mungkin bisa gitu Tapi ternyata kejadian juga mungkin kita tunggu geberakannya lah Mungkin dia akan bikin FPI tandingan gitu ya Beron pembela Imlek Kita gak tau Mungkin yang akan berubah adalah PRJ ya Pekan Raya Jakarta yang identik dengan makanan khas Betawi gitu Kayak misalnya Apa Asinan Terus apa Rujak Betawi apa Akpak telor gitu ya Mungkin itu akan berubah tahun depan Mungkin kita akan lihat kayak Kuwentyau Siram gitu ya Terus Sate Babi gitu ya Tapi yang pasti terakhir ya soal Ahok Jadi gini Gue pernah baca suatu berita tentang dia Ini gue baca di detik.com Tadinya ah ini hoax kayak Tapi kayaknya ini bener Jadi diberitakan bahwa Waktu Pak Ahok masih kecil Dia ini kan dia pasti waktu menamanya Balita kan Nyusuh ya Asi gitu Katanya kadang-kadang dia nyusuh sama ibunya Kadang-kadang dia nyusuh sama neneknya Pas baca Apa iya ya Apa bener gitu Tapi mungkin aja Itulah mungkin menjelaskan kenapa dia begitu gagah berani Nyusuh sama ibunya Nyusuh sama neneknya Berarti dari kecil dia udah mengkonsumsi ramuan kuno Bayangkan kekuatan yang dia miliki Nyusuh sama ibunya Nyusuh sama neneknya Ini berarti dari bayi Asi yogurt 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 Terima kasih telah menonton